Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu 2024. Hari ini, giliran KPU Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat yang akan mempresentasikan hasil rekapitulasi suara pemilu di kantor KPU Pusat. Rapat pleno rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 kembali digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum hari ini. Rapat pleno kembali dibagi ke dalam dua panel, yaitu panel A dan panel B. Ada pun agenda hari ini adalah pembacaan hasil rekapitulasi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat di panel A, sementara rapat pleno hasil penghitungan suara dari Provinsi Jawa Timur digelar di panel B. Menjelang batas akhir periode rekapitulasi suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2024, KPU optimistis dapat menyelesaikan rekapitulasi lebih cepat. Ya, kalau hari ini, teman-teman, sesuai dengan jadwal yang kami terima, ada dua panel, pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah, di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Asy Masyari, dengan mungkin satu atau dua komisioner lain, apakah Bu Beti atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudrajat, kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afi Udin. Oh ya, tentu kan, karena ini kan hasil pantauan kami juga, pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh teman-teman kami di Provinsi, dan relatif kan sekarang bagian-bagian akhir. Tinggal nanti begitu selesai, ya kita jadwalkan untuk pelaksanaan rekapitulasi yang di tingkat nasional. Jawa Barat, prediksinya seharian selesai atau butuh lebih cepat? Bergantung, saya belum tahu. Kita nggak bisa ini ya. Karena misalnya sekarang nanti ada Jawa Timur. Jawa Timur itu kan ada 11 daerah pemilihan untuk DPR RI. Kemudian ditambah 1 DPD dan 1 pemilu presiden kan, artinya ada 13 tuh yang akan kita bahas. Kita nggak tahu nanti bagaimana situasinya, tapi yang jelas kalau hasil pantauan kami relatif persoalan-persoalan yang muncul itu kan diselesaikan secara berjenjang. Itu kan gunanya rekapitulasi secara berjenjang, yang dilakukan secara manual. Hingga saat ini 16 provinsi telah menyelesaikan proses rekapitulasi, termasuk tiga provinsi yang sedang memaparkan hasil rekapitulasi suara hari ini. Diperkirakan 19 provinsi akan menyelesaikan proses rekapitulasi pada pleno hari ini. Dari Jakarta, Iman Fajar, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.